di kedalaman alam semesta di dalam planet berwarna darah terdapat sebuah istana yang besar dan megah pada saat ini ada seorang pria parubaya setinggi 10 meter duduk di singa sana istana disampingnya ada pedang berwarna merah darah yang panjangnya puluhan meter saat dia berdiri di tanah dia segera mengeluarkan aura berdarah yang hebat seolah-olah seluruh istana telah berubah menjadi neraka berwarna merah darah dengan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya meratap kesakitan ada tiga bekas luka di wajahnya membuatnya tampak sangat mengerikan dia juga mengalami patah lengan kanan seolah-olah tubuh ini telah mengalami pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dan diliputi oleh angin dan embun beku jika ada makhluk maha kuasa di dunia luar yang melihat pria parubaya ini mereka pasti akan ketakutan setengah mati ini karena ini adalah orang suci pembantaian gila yang terkenal di alam semesta seorang ahli tingkat suci legenda mengatakan bahwa dia haus darah dan gila dia pernah menggunakan suasana hati yang buruk sebagai alasan untuk membantai tiga planet membunuh ratusan miliar makhluk hidup dan tidak meninggalkan apapun itu sebabnya dia dikenal sebagai pembantaian gila dia dihormati oleh banyak ras seperti dewa kematian namun karena suatu kejadian yang tidak terduga dia telah lama menghilang dan banyak orang hampir melupakan reputasinya wusss saat ini enam atau tujuh tamu tak diundang tiba-tiba muncul di istana mereka semua datang ke istana berwarna darah orang-orang ini datang dalam berbagai bentuk dan ukuran ada yang berwajah garang ada ada yang botak ada yang biarawati ada yang hanya bertangan satu dan ada yang hanya bermata satu singkatnya mereka tidak terlihat seperti orang baik mereka adalah pembunuh terkenal di alam semesta yang dikenal sebagai seven kills gang mereka semua ahli di bidang kekuatan ilahi yang mulia namun orang-orang ini tidak berani menjadi sombong di depan orang suci pembantaian gila mereka bahkan tidak berani bernafas dengan keras karena orang di depan mereka adalah seorang suci dia bisa membunuh mereka puluhan kali hanya dengan satu nafas apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu ke sini orang suci pembantaian gila bertanya saya tidak tahu tapi selama anda memberitahu kami kami bersedia mati geng tujuh pembunuh semuanya sangat patuh tidak berani menunjukkan ekspresi arogan seperti biasanya mereka juga ketakutan setengah mati karena tidak datang ke tempat ini dengan sukarela tiba-tiba mereka sedang minum-minum di sebuah kedai minuman namun sedetik berikutnya mereka ditangkap dan dibawa ke tempat terkutuk ini tanpa ada kemampuan untuk melawan lumayan orang bijak tunduk pada keadaan Matt Slattersein sangat puas saya tidak ingin bertele-tele dengan anda saya pernah mendengar reputasi seven kills gang anda sebelumnya anda adalah seorang pembunuh terkenal sejak debut anda anda telah membunuh orang yang tak terhitung jumlahnya tingkat penyelesaian misimu adalah 100% jadi aku secara pribadi datang untuk mencarimu aku ingin kamu membunuh seseorang mendengar ini wajah seven kills gang berubah menjadi hijau reputasi itu berbahaya jika bukan karena reputasi mereka bagaimana mereka bisa menjadi sasaran Matt Bacarsein yang terkenal ini sekarang mereka telah jatuh ke tangan orang suci yang jauh lebih ganas dari mereka mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka siapa yang ingin kamu bunuh geng tujuh pembunuh dan yang lainnya bertanya mereka tidak bertanya mengapa Santo Kuangtu tidak secara pribadi membunuh pihak lain dengan kekuatannya karena Santo Kuangtu tidak bergerak tentu saja ada alasan yang tidak ingin dia ucapkan itulah mengapa Matt Slatersein menemukan karakter kecil seperti mereka sungguh bodoh menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini mereka juga takut membuat marah orang suci pembantaian gila jadi mereka berterus terang mungkin kamu juga pernah mendengar namanya siaping kata orang suci pembantaian gila dengan acuh tak acuh siaping mendengar ini salah satu dari mereka terkejut mungkinkah murid dari Dark North Saint siaping yang menyebabkan banyak keributan akhir-akhir ini apakah Tuhan ingin membunuhnya tapi dia bukan hanya murid biasa mereka semua memandang Matt Slatersein dengan aneh iya anak itu adalah murid biasa dan dia tidak punya permusuhan denganku tapi kesalahannya adalah dia adalah murid dari Dark North Saint Matt Slatersein mendengus dingin matanya menampakkan cahaya dingin yang menakutkan seolah-olah bisa menembus kehampaan menyebabkan Seven Kills Gang menggigil seolah-olah mereka berada di jurang neraka dan mereka bisa bunuh diri kapan saja saat itu Dark North Saint datang mencari masalah denganku tanpa alasan setelah bertarung dengannya selama 300 ronde dia memotong lengan kananku dan aku belum bisa memulihkannya sampai sekarang dia menyentuh lengan kanannya yang kosong kebenciannya meluap bagi seorang Saint menumbuhkan kembali lengan yang terputus adalah masalah sepele namun lengan kanan yang dipotong oleh Saint Dark North tidak dapat dipulihkan apapun yang dia lakukan tampaknya ada kekuatan misterius dan tirani yang mencegah sel-sel di tubuhnya bergenerasi sebagai seorang pendekar pedang tangan kanan adalah bagian terkuatnya dan dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun tapi sekarang setelah dipotong oleh Dark North Saint itu setara dengan melumpuhkan sebagian dari kekuatannya bagi seorang Saint ini hanyalah sebuah penghinaan besar dalam pertempuran itu jika dia tidak melarikan diri dengan cepat dia akan dibunuh oleh Dark North Saint bisa dibayangkan kebenciannya pada Dark North Saint tidak bisa terhapuskan oleh air ketiga sungai tersebut namun dari segi kekuatan Matt Slatter Saint bukanlah tandingan Dark North Saint sebelumnya apalagi dia telah kehilangan lengannya jadi dia bahkan bukan tandingannya karena itu dia tidak punya harapan untuk membalas dendam dalam hidup ini oleh karena itu dia ingin membalas dendam pada anak dan cucu Dark North Saint dan bahkan orang-orang yang berhubungan dengannya masalahnya adalah Dark North Saint telah hidup terlalu lama kerabatnya pada dasarnya semuanya meninggal dan dia sendirian bahkan jika masih ada sekte kiankun tidak peduli berapa banyak murid sekte kiankun yang meninggal Dark North Saint mungkin tidak akan merasakan sakit hati Matt Slatter Saint tidak pernah bisa menemukan kesempatan untuk membalas dendam siapa sangka Siaping tiba-tiba muncul entah dari mana dan menjadi murid terakhir Dark North Saint hal ini membuat orang suci pembantaian bila sangat gembira dan karena itu dia menjadikan Siaping sebagai sasarannya bahkan jika dia tidak bisa membunuh Dark North Saint dia harus membiarkan Dark North Matt Slatter Saint merasakan kepedihan karena kehilangan putranya dia harus membiarkan murid terakhirnya mati di tangannya dan membuat bajingan tua Dark North ini sedih seumur hidupnya saya telah menetapkan batasan pada tubuh anda memikirkan hal ini pandangan Matt Slatter Saint tertuju pada mereka bertujuh dan berkata jangan pernah berpikir untuk melarikan diri jika kamu berani melarikan diri atau jika kamu tidak menyelesaikan misinya itu akan segera meledak entah Siaping yang mati atau kamu yang mati tentu saja jika Anda dapat menyelesaikan misinya Anda akan dapat memperoleh manfaat manfaat yang besar dia memberi mereka kencan manis setelah memukul mereka dengan tongkat wajah mereka bertujuh pucat pasi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lepas dari telapak tangan orang suci pembantaian gila baiklah tapi dimana Siaping itu jika dia berada di markas besar Sekte Kiankun kita tidak akan bisa masuk dan membunuhnya ketujuh dari mereka bertanya menunjukkan bahwa jika Siaping tetap tinggal di Sekte Kiankun mereka tidak akan dapat menemukan kesempatan untuk membunuhnya jangan khawatir saya sudah menerima kabar bahwa Siaping telah meninggalkan Sekte Kiankun dan keluar untuk menyelesaikan misi ini adalah kesempatan bagus orang suci pembantaian gila mencibir tanpa perlindungan dari bajingan tua Dark North dia pasti sudah mati dimana dia benua jiwa darah apa 1132 astaga pesawat ruang angkasa kecil itu berlari menuju daratan jiwa darah pada saat itu pesawat luar angkasa mengaktifkan sistem kamuflase optiknya untuk menyamar sebagai meteorit dan bergerak cepat menuju daratan jiwa darah alasannya adalah karena daratan jiwa darah tampaknya memusuhi orang-orang dari alam semesta dan sangat xenofobia begitu mereka tahu ada penjaja asing mereka pasti akan keluar dengan kekuatan penuh oleh karena itu penampakan pesawat luar angkasa tersebut harus disamarkan kalau tidak itu pasti akan dikelilingi oleh penduduk asli daratan jiwa darah pada saat itu mustahil untuk melarikan diri meskipun ia menginginkannya tekanan yang sangat kuat siaping segera merasakan getaran yang kuat setelah pesawat ruang angkasa memasuki atmosfer terbenua seolah-olah ada tekanan mengerikan yang datang dari segala arah hampir menghancurkan pesawat luar angkasa itu menjadi bola besi jika pesawat luar angkasa tersebut tidak terbuat dari bahan khusus yang dapat menahan tekanan kuat maka pesawat tersebut akan hancur menjadi selembar kertas karena tekanan atmosfer meteorit biasa yang memasuki benua akan hancur dengan cepat berubah menjadi seberkas cahaya dan jatuh ke tanah oh tidak pesawat luar angkasa itu diluar kendali tiba-tiba siaping merasa bahwa pesawat ruang angkasa itu sepertinya tidak mampu menahan gravitasi permukaan daratan jiwa darah dan jatuh ke tanah dengan kecepatan yang gila bahkan sistem tidak dapat mengendalikannya ledakan seperti meteorit ia jatuh dengan kecepatan yang tidak terbayangkan siaping tidak punya pilihan selain pasrah pada takdir dia berharap penduduk asli daratan jiwa darah tidak akan memperhatikannya jika tidak pasti akan terjadi pertarungan yang tragis di ruang terbuka di kedalaman hutan purba di daratan jiwa darah seorang wanita berpakaian putih tergeletak di tanah seluruh tubuhnya berlumuran darah dan dia terengah-engah wajahnya pucat dan terlihat jelas dia mengalami luka serius dia bahkan tidak bisa bergerak satu langkah pun di depannya tujuh atau delapan pria berjubah hitam muncul mereka mengepung wanita berbaju putih itu dalam sekejap begitu erat hingga setetes air pun tidak bisa menetes tidak ada celah baginya untuk melarikan diri orang-orang ini sedikit berbeda dari manusia biasa tampaknya ada pola emas misterius yang unik didahi mereka yang sepertinya mengandung kekuatan misterius udara di sekitarnya terpengaruh dan terdistorsi jika siaping ada di sini dia pasti tahu bahwa mereka adalah penduduk asli daratan jiwa darah mereka berasal dari klan jiwa liurulan aku ingin melihat kemana lagi kamu bisa melarikan diri menyerahlah sekarang itu benar kamu telah menerima pukulan dari kepala balai cabang kota hua ning tidak ada cara bagimu untuk melarikan diri jika kamu masih berani melawan dengan keras kepala jangan salahkan kami karena terus menghancurkanmu pria berjubah hitam ini menatap wanita berjubah putih dengan ekspresi garang niat membunuh mereka mendidih bau mingyuan jika bajingan tercelah itu tidak menyakiti keluarga liuku bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu padaku wanita berbaju putih liurulan mengertakkan gigi mata indahnya dipenuhi amarah dan ketidakpuasan ya kamu benar sebagai mantan orang suci istana jiwa statusmu jauh di atas orang-orang seperti kami hanyalah semut dan kamu bahkan tidak memandang kami pemimpin orang-orang berbaju hitam ini bau mingyuan tertawa jahat keluarga liu dulunya adalah keluarga besar di kota huining mereka kuat dan memiliki banyak ahli tidak ada yang berani memprovokasi mereka tapi sekarang sudah hilang seluruh keluarga liu telah dimusnahkan hanya anda anggota yang masih hidup dari keluarga liu masih hidup namun kamu tidak bisa menyalahkan orang lain atas hal ini siapa yang meminta keluarga liumu menjadi begitu bodoh kamu benar-benar berani berkolusi dengan iblis-iblis alam luar ini adalah kejahatan besar yang menyebabkan kematian seluruh keluargamu jika kamu jangan mati siapa lagi dia menatap wanita berjubah putih liurulan kamu tahu persis apa yang sebenarnya jika kamu ingin menyalahkan seseorang kamu selalu bisa mencari alasan liurulan mengatupkan giginya mata indahnya menunjukkan sedikit kemarahan ini hanya fitnah anjing tua itu memikirkan hal ini dia sangat marah tuduhan tak berdasar ini saja sudah cukup bagi ketua istana sekunder untuk mencabut seluruh keluarga liu tidak ada satu orang pun yang selamat bahkan anggota keluarganya pun terbunuh dia baru saja bisa melarikan diri dari kota huining dibawah pengawalan putus asa para pengawalnya namun dia tidak menyangka pihak lain akan mengejarnya tanpa henti setelah tiga hari tiga malam mereka masih mengejarnya di sini bisa dibayangkan betapa kejamnya pihak lain mereka bertekad untuk membunuh semua orang dan tidak meninggalkan masalah apapun tidak masalah apakah itu fitnah atau tidak yang penting adalah keluarga liu telah dimusnahkan nona liu anda juga akan menjadi tahanan dan itu adalah milik eksklusif tuan itu benar itulah yang terjadi pada mereka yang tidak menaati tuan istana sekunder tidak ada seorang pun yang akan memiliki kehidupan yang baik tapi jangan khawatir nyonya liu memiliki tubuh jiwa surgawi dia memiliki bakat luar biasa dan kecantikan yang luar biasa ketua istana sekunder memerintahkan kami untuk menangkapmu hidup-hidup sehingga kamu tidak akan mati namun kamu akan menjadi yang terbaik wanita tuan istana sekunder mulai sekarang bau mingyuan dan yang lainnya memandang liu rulan dengan rakus seperti serigala harus dikatakan bahwa liu rulan memang cantik luar biasa meski dalam keadaan menyedihkan namun itu tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang tak tertandingi seluruh tubuhnya memancarkan cahaya suci pakaiannya yang robek memperlihatkan kulit putihnya sosoknya yang mengesankan terlihat samar-samar kedua kakinya yang panjang tergeletak di tanah tanpa daya dia tidak punya kekuatan untuk menolak sama sekali selain temperamen mulianya yang sakral dan tidak dapat diganggu-gugat mereka hanya bisa meremehkannya di masa lalu namun dia sekarang menjadi tahanan perbedaan antara kedua temperamen itu sungguh menggoda itu membuat orang ingin memberikannya pada rulin mungkin tidak banyak pria di dunia ini yang bisa menolak pesonanya jika bukan karena kepala istana sekunder kota hua ning mereka mungkin tidak akan bisa mengendalikan yuan mereka pasti ingin menekan orang suci ini yang dulunya tinggi dan perkasa ke tanah dan menikmatinya bagaimanapun Liu Rulan bukan hanya kecantikan yang luar biasa dia juga memiliki tubuh jiwa surgawi dikatakan bahwa jika pembangkit tenaga listrik menjalani kultivasi ganda dengannya kekuatan jiwa mereka akan terus meningkat seorang jenius seperti itu sulit didapat bahkan dalam seribu tahun oleh karena itu master istana sekunder mendambakannya dia tidak ingin Liu Rulan mati begitu saja dia ingin dia menjadi milik eksklusifnya Nona Liu saya tidak akan berbicara dengan anda lagi kembalilah ke kota hua ning bersama kami bau mingyuan dan yang lainnya maju dan ingin menangkap Liu Rulan bahkan jika aku mati aku tidak akan membiarkan kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan mata indah Liu Rulan dipenuhi tekat dengan suara swash dia segera mengeluarkan belati tajam dan hendak menebaskannya ke leher indahnya oh tidak bau mingyuan dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis jika Liu Rulan mati di sini mereka mungkin tidak dapat menyelesaikan misi yang diberikan oleh kepala istana sekunder mereka semua akan dihukum berat dan hidup mereka akan lebih buruk daripada kematian namun pada saat itu sebuah meteorit raksasa jatuh dari langit dengan kecepatan yang sangat tinggi merobek langit dong meteorit tersebut mendarat di tanah dan menciptakan lubang dalam dengan diameter beberapa kilometer itu hampir meratakan lingkungan sekitar dan kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah apa bau mingyuan dan yang lainnya terkejut mereka tidak dapat menahan kekuatan tersebut dan dikirim terbang mereka berputar beberapa kali di udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah 1133 apa itu segera bau mingyuan dan yang lainnya sadar dan segera berdiri dari tanah mereka segera melihat benda aneh yang sangat besar di lubang yang dalam dikejauhan bentuknya seperti bola dan seluruh tubuhnya terbuat dari logam di bawah sinar matahari ia memancarkan cahaya yang menyilaukan dan terlihat sangat aneh saya tidak tahu saya belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya benda ini jatuh dari langit mungkinkah itu meteorit kalau itu meteorit kita akan kaya konon di dalamnya ada besi meteorit yang sangat berharga dan tak ternilai harganya beberapa orang pernah mendapat sepotong kecil meteorit dan menjadi kaya dalam semalam sekarang ada yang begitu besar aku ingin tahu berapa nilainya omong kosong jika meteorit ingin memasuki daratan jiwa darah kita itu akan hancur berkeping-keping tidak mungkin sebesar ini kalau tidak salah ini harusnya menjadi alat transportasi bagi iblis luar angkasa itu disebut pesawat luar angkasa apa ini adalah alat transportasi bagi iblis luar angkasa tiba-tiba bau mingyuan dan yang lainnya terkejut dan menatap benda logam besar yang aneh itu bahkan liurulan tidak ingin mati saat ini dia juga menatap benda logam itu karena bagi penduduk asli daratan jiwa darah iblis luar angkasa identik dengan teror sejak zaman kuno iblis luar angkasa telah menginvasi daratan jiwa darah berkali-kali dan menyebabkan pembantaian besar-besaran mereka juga berperang melawan mereka dan membayar harga yang mahal namun pada akhirnya mereka menang dan mengusir iblis luar angkasa meski begitu iblis luar angkasa akan turun dari iblis luar angkasa dari waktu ke waktu setiap kali mereka turun mereka akan menyebabkan pembantaian besar-besaran dan banyak orang biasa yang terbunuh atau terluka namun dalam beberapa tahun terakhir jumlah iblis luar angkasa yang turun telah menurun selain itu daratan jiwa darah sangat luas bahkan jika mereka benar-benar iblis luar angkasa terturun mereka mungkin tidak akan mendekati kota huining oleh karena itu mereka belum pernah melihat iblis luar angkasa yang sebenarnya sebelumnya tiba-tiba mereka menjadi sedikit gugup retakan pada saat itu bola logam itu tiba-tiba terbelah dan sebuah lubang kecil muncul di permukaannya kemudian sesosok tubuh muncul dari lubang dan keluar sosok itu keluar dan melambaikan tangannya dengan suara mendesing bola logam itu menghilang begitu saja hanya menyisakan lubang besar di tanah ya Tuhan itu benar-benar iblis luar angkasa tapi sepertinya jumlahnya tidak banyak hanya ada satu ini adalah keberuntungan kita iblis ekstrateritorial adalah musuh kita jika kita bisa membunuh salah satunya istana jiwa akan memberi kita hadiah yang besar saat itu ketua istana kota huining membunuh iblis ekstrateritorial untuk menjadi ketua istana cabang itu adalah sebuah kenaikan meteorik jika kita bisa membunuh iblis dunia luar itu kita akan bisa menikmati kejayaan dan kemegahan seumur hidup ketika bau mingyuan dan yang lainnya melihat sosok ini mata mereka menjadi merah dan memancarkan niat membunuh dibandingkan dengan liurulan membunuh iblis luar angkasa lebih penting bagaimanapun juga menangkap liurulan hanya akan menguntungkan sub istana kota huining namun jika dia membunuh iblis jahat alam luar dia akan mendapatkan bantuan dari master istana utama istana jiwa dan imbalannya tidak ada bandingannya terlebih lagi tapi liurulan tidak bisa lagi melarikan diri jadi mereka tidak khawatir kemana dia bisa lari ini adalah iblis luar angkasa yang sebenarnya tatapan liurulan sangat rumit keluarga liu telah dimusnahkan karena iblis ekstrateritorial meskipun itu adalah tuduhan yang tidak berdasar dia masih tidak tahu bagaimana menghadapi kemunculan iblis ekstrateritorial namun dia merasa itu sangat aneh iblis jahat alam luar tampaknya tidak memiliki aura iblis yang pekat seperti di legenda selain terlihat sedikit berbeda dari mereka tidak banyak perbedaan sosok itu tak lain adalah siaping apakah kita sudah sampai di daratan jiwa darah tidak buruk untungnya kami mendarat di hutan terpencil jika kita mendarat di kota asal itu akan sedikit merepotkan siaping melihat sekeliling dan segera keluar dari pesawat luar angkasa kemudian dia memasukkan pesawat luar angkasa itu ke dalam cincin tata ruangnya dan melihat sekeliling dia segera melihat sepertinya ada cukup banyak orang di sekitarnya ini pasti penduduk asli daratan jiwa darah kan saya tidak menyangka akan melihat penduduk asli di sini siaping mengangkat alisnya melalui kecerdasan sekte kiankun dia mengetahui bahwa daratan jiwa darah sangat tidak bersahabat dengan orang-orang dari iblis ekstrateritorial begitu mereka bertemu pada dasarnya mereka akan bertarung sampai mati tidak ada alasan bagi mereka untuk berkompromi tidak peduli apapun orang-orang dari alam semesta pada dasarnya adalah penjajah itu seperti bagaimana orang kulit putih menginvasi benua Amerika Utara saat itu mereka telah membantai lebih dari separuh orang India tidak mungkin mereka memiliki kesan yang baik terhadap mereka dia dapat merasakan bahwa kekuatan orang-orang ini tidaklah sederhana mereka setidaknya berada di alam istana ungu pemimpinnya bahkan memiliki budidaya alam pemenuhan dia bukan orang biasa dia berpikir bahwa dia akan dianggap sebagai ahli luar biasa di daratan jiwa darah membunuh tiba-tiba bau mingyuan dan yang lainnya saling berpandangan mereka bisa melihat niat membunuh satu sama lain mereka memanfaatkan fakta bahwa iblis ekstrateritorial baru saja mendarat dan masih sangat ceroboh mereka segera membunuhnya keterampilan rahasia gelombang kejut spiritual mereka membentuk segel dengan tangan mereka dan pola didahi mereka menyala segera energi spiritual yang kuat meledak dari tubuh mereka meledak dengan tubuh mereka sebagai pusatnya energi spiritual tujuh atau delapan orang ini sebenarnya menyatu dan menyatu satu sama lain kekuatan mereka berlipat ganda dan gelombang mengerikan meledak ke arah siaping ini adalah keterampilan rahasia spiritual penduduk asli daratan jiwa darah banyak seniman bela diri di alam semesta datang ke daratan jiwa darah karena mereka tidak dapat menahan keterampilan rahasia spiritual tersebut mereka langsung terbunuh dan jiwa mereka hancur jelas sekali mereka ingin membunuh iblis ekstrateritorial ini dalam sekejap untuk menghindari masalah selain itu bau mingyuan dan yang lainnya juga sangat percaya diri mereka merasakan bahwa iblis ekstrateritorial ini tampaknya tidak begitu kuat sehingga mereka tidak dapat dikalahkan bahkan jika mereka tidak bisa membunuh pihak lain mereka bisa melukai iblis ekstrateritorial ini dengan parah hah serangan spiritual yang begitu kuat siaping segera merasakan bahwa penduduk asli daratan jiwa darah ini akan membunuhnya gelombang spiritual mereka seperti ombak yang menerjang penuh kekuatan penghancur dia belum pernah melihat kekuatan spiritual seperti itu dalam hidupnya bahkan diantara banyak ras di alam semesta tidak banyak yang bisa bersaing dengan ras jiwa dalam hal kekuatan spiritual seniman bela diri dengan level yang sama mungkin akan mati jika mereka menghadapi serangan spiritual seperti itu terlebih lagi kecepatan serangan spiritualnya sangat cepat itu tidak terlihat dan tidak berwarna dan tidak mungkin untuk dihindari dong dalam sekejap mata serangan bau mingyuan dan yang lainnya meledak dan membombardir tubuh siaping mustahil bau mingyuan dan yang lainnya berpikir bahwa mereka akan dapat melihat iblis ekstrateritorial mengeluarkan darah dari tujuh lubang namun sekarang mereka melihat bahwa dia tidak terluka dan sekuat batu 1134 mengapa ini terjadi iblis luar angkasa baik-baik saja ini konyol tidak mungkin ini pasti ilusi itu benar jika kita bergabung bahkan seorang kultifator di alam ketuhanan pun akan terpengaruh tapi dia baik-baik saja bagaimana ini mungkin dia benar-benar berpura-pura bodoh bau mingyuan dan yang lainnya sangat ketakutan sebelumnya mereka mengira serangan mereka akan mampu menimbulkan kerusakan besar pada iblis-iblis dunia luar tanpa diduga iblis-iblis dunia luar sama sekali tidak terluka bahkan wajahnya terlihat kosong tidak tahu apa yang sedang terjadi ekspresi seperti ini merupakan pukulan besar bagi mereka oleh karena itu mereka tidak mau menerima kenyataan ini dan berpikir bahwa mereka mungkin sedang berhalusinasi lagipula di daratan jiwa darah ilusi juga merupakan kekuatan yang sangat kuat seorang guru roh sejati dapat membuat orang jatuh ke dalam ilusi yang tidak terlihat dan tidak berwarna dan mati dalam mimpinya ini liurulan yang berada jauh juga terkejut dia juga dianggap jenius yang tiada taranya tentu saja dia tahu bahwa iblis luar angkasa di depannya baik-baik saja sangat menakutkan bahwa dia tidak terluka setelah menderita serangan spiritual yang begitu besar bahkan penguasa kota huaning pun tidak akan selamat setelah menderita serangan seperti itu bagaimanapun bau mingyuan dan yang lainnya dianggap ahli di kota huaning kekuatan destruktif dari para ahli yang bekerja sama sungguh tidak terbayangkan mereka bisa membunuh banyak orang dalam sekejap selain itu mereka juga telah membentuk arah spiritual di antara mereka menggabungkan energi spiritual mereka menjadi satu dengan demikian kekuatan yang dihasilkan jauh lebih kuat dibandingkan jika mereka sendirian hanya bisa dikatakan bahwa iblis luar angkasa yang legendaris memang lebih menakutkan daripada rumor yang beredar sungguh tak terbayangkan hem ini memang serangan spiritual yang bagus siaping mengangguk meskipun serangan spiritual lawan adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya itu tidak seberapa dibandingkan dengan tekanan yang dibawa oleh tembok kiankun mengesampingkan fakta bahwa jiwanya ditekan oleh pohon dunia kekuatan jiwanya sendiri lebih dari 100 kali lebih kuat dari prajurit biasa itu bukanlah sesuatu yang bisa digoyahkan oleh penduduk asli ini oleh karena itu baginya serangan mental ini tidak berbeda dengan angin sepoi-sepoi yang menerpa wajahnya pergilah bunuh iblis luar angkasa ini pergilah bunuh iblis luar angkasa ini keterampilan spiritual rahasia api membara di langit bau mingyuan dan yang lainnya meraung mereka sekali lagi menggunakan seni rahasia psikis mereka yang paling kuat kali ini wajah mereka memerah saat mereka mengaktifkan energi psikis paling kuat di tubuh mereka kekuatan mental mereka menyatu dan hampir terjadi peningkatan kualitatif gelombang mental yang mengerikan segera menyelimuti tubuh siaping menyebar hingga beberapa mil di area ini udara menghasilkan fluktuasi yang aneh seolah-olah telah berubah menjadi ruang spiritual yang unik hmm apakah ini ilusi siaping mengangkat alisnya dia segera merasakan gelombang spiritual ini menyelimuti dirinya seolah-olah tubuhnya dikelilingi oleh api yang mengerikan dan dia tidak punya tempat untuk lari kulitnya pun terasa panas seperti hendak terbakar api bahkan seorang penggarap alam pemenuhan tidak akan bisa lepas dari api ini mereka akan dibakar hidup-hidup meskipun ini hanya ilusi ini nyata rasanya tubuhnya benar-benar terbakar api ini adalah bagian ilusi spiritual yang menakutkan mereka dapat langsung membakar tubuh seseorang memberikan ilusi bahwa tubuhnya sedang terbakar ketika jiwamu merasa sedang terbakar oleh api maka sesungguhnya kamu sedang terbakar oleh api ketika jiwamu berpikir bahwa kamu sudah mati maka kamu benar-benar mati ini adalah seni rahasia psikis dari solrace yang pasti mematikan namun ini tidak ada gunanya bagi siaping dia memiliki garis keturunan gagak emas neraka jadi energi api hanyalah pelengkap yang bagus baginya terlebih lagi gelombang spiritual ini seperti semut yang mencoba mengguncang pohon ke siaping yang memiliki energi jiwa yang begitu kuat dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ini hanyalah ilusi merusak siaping berdiri di tempatnya dan berteriak dengan marah menggunakan musik delapan naga langit dong dalam sekejap gelombang suara yang menakutkan dihasilkan dengan tubuh siaping sebagai pusatnya itu seperti auman naga surgawi mengandung kekuatan naga dan gelombang spiritual yang kuat sangat menakutkan liurulan yang berada jauh melebarkan mata indahnya dia merasa bahwa raungan belaka membuatnya merasa seperti sedang menghadapi naga surgawi yang tak tertandingi dan dia hanyalah seekor semut rendahan dibawah suara gemuruh ini dia hanya bisa bersujud di tanah dengan tunduk bahkan jika liurulan merasakan hal ini bau mingyuan dan yang lainnya yang secara langsung menghadapi serangan ini merasa seperti akan meledak serangan spiritual mereka langsung terkoyak seperti kertas serangan balik spiritual semacam ini menyebabkan mereka terluka parah bahkan gelombang suara yang telah memadat menyebabkan udara memadat sehingga menghasilkan gelombang kejut yang dapat dilihat dengan mata telanjang gelombang yang kejut menghantam mereka berdelapan secara langsung of segera mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah organ dalam mereka terluka parah tiga atau empat yang lebih lemah meledak di tempat mereka terkoyak dan berubah menjadi tumpukan daging cincang ini buruk iblis luar angkasa ini terlalu menakutkan kita harus lari segera lapor ke ketua Ola iblis luar angkasa yang sangat kuat telah turun kita harus memberi tahu ketua balai kalau tidak ini akan menjadi malapetaka sebuah malapetaka ekspresi bau mingguan dan tiga lainnya berubah mereka dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkannya iblis luar angkasa ini itu jauh lebih menakutkan daripada yang dikatakan legenda hanya dengan satu sentuhan mereka telah roboh sepenuhnya mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menolak satu gerakan pun dari pihak lain jika mereka terus bertarung mereka pasti akan mati adapun untuk membunuh iblis luar angkasa ini dan mendapatkan pahala mereka segera menyerap pada gagasan itu sekarang satu-satunya pikiran mereka adalah melarikan diri mereka harus lari kembali ke kota huining dan melapor kepada ketua kota dan ketua balai swash 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 mereka lari dengan cepat mereka bahkan tidak peduli dengan liurulan yang tergeletak di tanah bagi orang-orang ini liurulan pasti akan mati menghadapi iblis luar angkasa yang menakutkan ini dia akan dicabik-cabik oleh iblis luar angkasa ini tidak mungkin dia bisa bertahan hidup mencoba lari Anda tidak bisa siap uling tidak mungkin membiarkan musuh-musuh ini melarikan diri jika mereka melarikan diri mereka akan membawa banyak musuh setelah membunuh yang muda yang tua akan datang dia tidak tahu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkannya oleh karena itu dia harus membunuh mereka semua dia berdiri di tempat tanpa bergerak dia menjentikan jarinya dengan ringan swash 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 dalam sekejap tiga atau empat kekuatan api yang memadat terbang seperti laser bau mingyuan dan yang lainnya baru saja melarikan diri beberapa ratus meter ketika tubuh mereka terkena serangan detik berikutnya tubuh mereka terkoyak dan bahkan dikelilingi oleh bola api merah 1135 tubuh mereka sangat rapuh siap mengangkat alisnya dia merasakan bahwa meskipun anggota solrace memiliki kekuatan mental yang menakutkan dan dapat membunuh tanpa meninggalkan jejak tubuh mereka tampaknya lebih lemah daripada prajurit biasa serangannya barusan tidak terlalu kuat itu hanya ujian kecil tapi orang-orang ini terbunuh seketika tubuh mereka meledak di tempat seolah-olah itu adalah fast porselen mungkin inilah kelemahan dari solrace kekuatan mental mereka kuat namun tubuh mereka lemah mereka pandai dalam serangan jarak jauh dan pertarungan kelompok sama seperti penyihir tetapi energi jiwa mereka memang lebih kuat dari orang biasa siaping secara naluriah mengaktifkan kemampuan untuk melahap jiwa dan melahap energi jiwa dari tujuh atau delapan penduduk asli yang mati segera dia merasakan kesadarannya meningkat dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya ini setara dengan menyerap energi jiwa 20 hingga 30 manusia di alam yang sama dapat dikatakan bahwa anggota solrace memang berbakat jiwa mereka secara alami lebih kuat dari makhluk hidup lainnya terlalu kuat liurulan yang berada jauh tercengang saat melihat ini dia tahu bahwa alam seni bela diri iblis ekstrateritorial berada di alam pemenuhan yang mirip dengannya sebelum dia terluka namun ketika berhadapan dengan tujuh atau delapan ahli dari bidang yang sama dia membunuh mereka seperti sedang memotong sayuran dia sangat brutal dia berpikir bahwa meskipun dia berada di puncaknya dia harus membayar mahal untuk membunuh tujuh atau delapan ahli ini bisa dibayangkan betapa menakutkannya iblis ekstrateritorial itu dia hanya bisa mengatakan bahwa dia memang iblis jahat dia sangat menakutkan tidak aku tidak bisa tinggal di sini aku harus melarikan diri liurulan ingin segera melarikan diri dan meninggalkan tempat berbahaya ini dia masih ingin membalas dendam jadi dia tidak bisa mati di sini tanpa alasan suara mendesing namun saat dia hendak bergerak tubuh siaping melintas dan muncul di samping liurulan menghalangi jalannya hati liurulan bergetar dia merasa sedang dalam masalah dia langsung merasa putus asa dan ingin memejamkan mata dan menunggu kematian dia ingin menunggu iblis jahat ini membunuhnya dia tidak menyangka akan mati di tangan iblis jahat bukan di tangan para pembunuh itu dia tidak mau nak siapa namamu siaping menunduk dan bertanya apa liurulan mengangkat kepalanya dan terkejut roh jahat ini tidak hanya tidak membunuhnya bahkan menanyakan namanya apakah ini masih roh jahat yang kejam dan jahat yang telah membunuh banyak orang tidak itu tidak benar ini jelas merupakan jebakan pasti ada semacam rencana yang melawanku tapi dengan cara ini saya mungkin punya waktu untuk bernapas dia menjawab saya liurulan nama yang bagus mulai sekarang kamu adalah budaku jika aku menyuruhmu pergi ke timur kamu tidak bisa pergi ke barat jika aku menyuruhmu mengajak anjing jalan-jalan kamu tidak bisa jalan-jalan dengan kuda apakah kamu mengerti siaping segera mengumumkan keputusan ini budak ketika liurulan mendengar ini dia langsung merasakan keputus asaan seperti yang diduga dari iblis luar bumi dia merencanakan sesuatu yang tidak baik pelacur ini tidak ingin membunuhnya sebaliknya dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyiksa dan mempermalukannya sarana iblis lebih menakutkan dari yang dia bayangkan terkadang hidup lebih menyakitkan daripada mati dia telah mendengar nasib banyak saudara perempuannya yang jatuh ke tangan roh jahat dia takut mereka akan menggunakan segala macam cara jahat untuk mengubahnya menjadi wanita sejati jika ini adalah situasi normal dia lebih baik mati daripada jatuh ke tangan roh jahat dan menderita penghinaan seperti itu namun dia mengalami pertumpahan darah di punggungnya dia juga harus membalaskan dendam ayah ibu dan teman-temannya oleh karena itu dia tidak bisa mati sekarang bahkan jika dia menderita penghinaan paling mengerikan di dunia ini dia tidak bisa mati memikirkan hal ini tekad liurulan menjadi kuat dia sepertinya tidak takut mati ya ya guru liurulan menyerah wajahnya memerah meskipun harus menanggung penghinaan sebagai seorang saintes dia masih merasa sulit untuk menerima menjadi budak roh jahat dia telah mencoba yang terbaik untuk mengucapkan kata-kata ini dia sangat malu sampai ingin mati sejak kapan saintes jatuh ke kondisi seperti itu dia hanya bisa tunduk pada roh jahat siapa orang-orang yang baru saja mengejarmu siaping bertanya mereka dari istana jiwa kota hua ning mendengar ini liurulan mengertakan gigi dia dipenuhi dengan kebencian dia teringat adegan keluarga liu dihancurkan oleh istana jiwa serta rasa sakit yang diderita keluarganya sebelum mereka meninggal istana jiwa siaping mengetahui dari sekte langit dan bumi bahwa tidak ada negara di seluruh tanah jiwa darah sebaliknya kota itu dibagi menjadi kota-kota besar setiap kota super menguasai beberapa kota kecil dan desa yang tak terhitung jumlahnya pada kenyataannya kota super juga bisa dianggap sebagai sebuah negara namun tidak ada nama negaranya penguasa kota adalah penguasa tertinggi di wilayah tersebut namun organisasi yang berdiri di puncak kota super yang tak terhitung jumlahnya adalah istana jiwa lingkup pengaruh istana jiwa meliputi setiap sudut tanah jiwa darah cabang-cabangnya berlokasi di setiap kota super ia dianggap sebagai organisasi super kota dan terpisah dari dunia luar musuh terbesar para seniman bela diri alam semesta tidak diragukan lagi adalah istana jiwa setiap operasi untuk memusnahkan seniman bela diri alam semesta diprakarsai oleh istana jiwa sedangkan untuk kota huining bisa jadi menjadi kota super di kawasan ini mengapa mereka mengejarmu siaping memandang liu rulan dia ingin tahu alasannya karena keluarga liuku menemukan batu jiwa milikku kata liu rulan dengan suara yang dalam liu rulan berkata dengan suara rendah dia tidak ingin terus menyembunyikan kebenaran tentang kehancuran keluarga liu batu jiwa milikku siaping terkejut dia tahu bahwa batu jiwa adalah mineral khusus di tanah jiwa darah hanya tanah istimewa yang bisa menghasilkan batu misterius seperti itu namun tidak mudah untuk mendapatkan batu jiwa bahkan di blood soul land batu jiwa dianggap sebagai harta berharga seperti berlian dan emas di tempat ini jika seseorang dapat menemukan tambang batu jiwa yang menghasilkan banyak batu jiwa menjadi kaya dalam semalam tidaklah cukup untuk menggambarkan tingkat kekayaan yang mengejutkan meskipun liu rulan tidak menjelaskan secara rincin mengapa dia dikejar oleh orang-orang dari istana jiwa bahkan orang idiot pun akan tahu apa yang sedang terjadi mungkin saja ada orang besar yang mengincar batu jiwa milikku namun keluarga liu merupakan penghalang seperti kata pepatah kekayaan seseorang akan menimbulkan rasa iri orang lain mereka tidak berdaya namun mereka merampas harta karun itu bukankah itu berarti mencari kematian bisa dibayangkan hasilnya seluruh keluarga liu hancur karena tuduhan yang tidak berdasar terlebih lagi untuk menutupi kejahatan mereka seluruh keluarga liu dibunuh tidak ada seorang pun yang selamat begitulah cara orang-orang besar melakukan sesuatu mereka kejam dan tidak memberikan ruang untuk negosiasi liu rulan adalah keturunan langsung dari keluarga liu dia juga seorang jiwa surgawi dengan bakat yang mengejutkan tentu saja dia telah menjadi duri dalam daging sang dalang jika liu rulan melarikan diri dia pasti akan menjadi ancaman besar berdasarkan bakatnya oleh karena itu dia harus mati agar orang-orang besar bisa merasa nyaman 1136 dimana batu jiwa milikku siaping langsung bertanya dia tidak tertarik dengan apa yang terjadi pada liu rulan tapi dia sangat prihatin dengan lokasi tambang batu jiwa tujuannya datang ke sini adalah untuk menemukan batu jiwa sebelumnya dia hanya ingin mencari batu jiwa siapa yang mengira bahwa dia akan menerima berita tentang tambang batu jiwa segera setelah dia turun memberinya kesempatan untuk mendapatkan seluruh tambang ini adalah sebuah keberuntungan besar jika dia melewatkan kesempatan untuk menjadi kaya ini dia pasti akan disambar petir huff iblis luar angkasa ini sama dengan bajingan itu mendengar pertanyaan siaping liu rulan mengertakan gigi dia tahu bahwa iblis luar angkasa sebagian besar datang untuk mencari batu jiwa di benua jiwa darah demi batu jiwa iblis luar angkasa telah memulai perang yang tak terhitung jumlahnya mereka terkenal akan hal ini namun dia memikirkannya dan menyadari bahwa ini mungkin sebuah peluang setelah pertempuran tadi liu rulan tahu betapa menakutkannya iblis luar angkasa ini praktisnya bisa mengalahkan lawan di ranah pemenuhan terlebih lagi ini hanyalah kekuatan yang ditunjukkannya sejauh ini mungkin ia masih memiliki kartu truf yang bisa menangani para penggarap alam dewa jika dia memberitahu iblis luar angkasa tentang lokasi tambang dia pasti akan mengalami konflik hebat dengan balai jiwa kota huaing menurut identitas iblis luar angkasa ini itu pasti tipe yang akan bertarung sampai mati dengan balai jiwa kota huaing tidak ada alasan bagi mereka untuk hidup berdampingan dan tidak perlu khawatir kedua kekuatan tersebut berkolusi satu sama lain dengan cara ini mungkin dia bisa meminjam tangan iblis luar angkasa ini untuk membantu membalas dendam pada master balai jiwa kota huaing jika dia beruntung dia bahkan bisa membunuh semua algojo dalam satu gerakan bahkan jika iblis luar angkasa ini tidak dapat melakukannya dia masih dapat membunuh beberapa dari mereka itu bisa dianggap sebagai balas dendam terhadap anggota keluarganya yang meninggal apapun hasilnya hal ini tidak akan merugikannya itu patut dicoba bukankah para bajingan itu mengatakan bahwa keluarga liunya berkolusi dengan setan luar angkasa sekarang dia liurulan akan berkolusi dengan orang-orang itu untuk membalas dendam dia akan melakukan apa saja dia bahkan akan menjual jiwanya kepada iblis memikirkan hal ini dia akhirnya mengambil keputusan tambang itu berada di lembah seratus ribu mil jauhnya dari sini namun tempat itu sangat tersembunyi tanpa seseorang yang memimpin Anda tidak akan dapat menemukannya bahkan jika Anda menghabiskan seumur hidup liurulan secara samar-samar menunjukkan pentingnya dirinya tanpa bantuannya mereka tidak akan dapat menemukan lokasi urat mineral tersebut siap mengelus dagunya dia tidak meragukan kata-kata liurulan setelah naik ke alam pemenuhan dan mendapatkan kendali atas kekuatan pikirannya dia menemukan bahwa jiwanya dan koordinasi pohon dunia satu sama lain telah meningkatkan persepsinya tentang pikiran jika pihak lain berbohong atau memiliki permusuhan atau niat membunuh terhadapnya dia akan segera bisa merasakannya namun dia tidak merasakan adanya kebohongan dari kata-kata gadis itu meskipun siaping tidak tahu mengapa gadis ini begitu ingin membantu dia tidak peduli yang paling penting adalah mendapatkan tambang solstone ini 100 ribu mil jauhnya baiklah ayo pergi memimpin siaping tidak menggunakan kapal terbang jika dia menggunakan kapal terbang dengan santai di benua jiwa darah dia pasti akan ditemukan oleh penduduk asli di sini pada saat itu konflik tidak dapat dihindari dan dia bahkan mungkin akan terkepung di masa lalu beberapa pejuang alam semesta datang ke benua jiwa darah karena mereka terlalu tidak bermoral akibatnya mereka dikepung dan dibunuh oleh karena itu dengan presiden seperti itu tidak banyak orang yang berani mengemudikan pesawat luar angkasa setelah datang ke benua jiwa darah ini adalah hal yang tabu meskipun 100 ribu mil memang merupakan jarak yang sangat jauh itu juga bisa dianggap sebagai semacam budidaya dia tidak terburu-buru dia ingin menggunakan waktu ini untuk memahami dunia ini secara perlahan ini belum tentu merupakan hal yang buruk tapi tapi aku tidak bisa berjalan sekarang aku terluka liurulan mengerutkan kening dia pernah terluka luka parah sebelumnya dan dia telah berlari berhari-hari luka-lukanya semakin parah bahkan jika bau mingguan dan yang lainnya tidak mengejarnya dia mungkin akan segera mati sekarang dia hampir tidak bisa menggerakkan tubuhnya gerakan sekecil apapun akan menyebabkan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya terluka ambil sebotol cairan pemulihan ini ini akan menyembuhkan luka Anda dengan sangat cepat siap mencari cincin spasialnya sebentar dan segera mengeluarkan sebotol cairan pemulihan ini adalah cairan penyembuhan yang sangat terkenal dari sekte langit dan bumi isinya sari obat yang berharga sekalipun seseorang terluka parah sebotol cairan penyembuh ini bisa pulih dalam semalam tentu saja harganya tidak murah cairan pemulihan liurulan mengambil botol itu dia tercengang dia tidak tahu apa itu tetapi dia tahu bahwa dengan kondisi fisiknya saat ini pihak lain tidak perlu menyakitinya jika dia benar-benar ingin membunuhnya dia bisa melakukannya dengan telapak tangan mengapa dia melakukan hal lain dia segera membuka botol itu dan meneguknya keren abis segera liurulan merasakan gelombang udara dingin yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya melonjak menuju luka-lukanya banyak luka di tubuhnya sembuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang kekuatan dan kekuatan jiwanya juga pulih lebih dari setengahnya meskipun dia belum pulih sepenuhnya dia jauh lebih baik dari sebelumnya dia mungkin bisa pulih dengan cepat setelah beberapa saat apakah ini kekuatan iblis jahat itu menakutkan liurulan terkejut meskipun dia adalah orang suci di aula jiwa dia belum pernah melihat obat ajaib seperti itu cedera serius seperti itu sebenarnya bisa pulih dengan cepat jika semua orang punya botol bukankah mereka tak terkalahkan bagaimana mereka bisa bertarung untuk sesaat dia sedikit bingung jika iblis jahat di alam luar begitu menakutkan bagaimana daratan jiwa darah memenangkan semua perang saat itu apakah kamu sudah selesai berdiri ayo pergi kata siaping namun pada saat ini liurulan tersipu aku aku tidak punya banyak pakaian bisakah kamu membantuku mencarikannya baru sekarang dia menyadari bahwa setelah beberapa hari melarikan diri dan berkelahi pakaiannya hampir compang camping seolah-olah kain di tubuhnya akan lepas dengan sedikit gerakan memperlihatkan lebih dari separuh tubuhnya sosok yang mengesankan dan sepasang kaki panjang itu begitu tinggi dan mempesona hingga membuat orang niler karena nafsu di depan orang asing meskipun pihak lain adalah iblis jahat alam luar dia tetap merasa malu pakaian apa menurutku kamu tetap terlihat paling bagus saat telanjang siaping mengusap dagunya dan mengukur liurulan mendecahkan lidahnya dengan kagum binatang buas liurulan ingin menggigit orang cabul ini sampai mati dia sudah tahu bahwa iblis jahat di alam luar tidak tahu malu tapi dia tidak menyangka dia begitu tidak tahu malu dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikannya tidak apa-apa jika aku melihatmu tetapi jika pria lain melihatmu aku akan sangat tidak senang siaping tiba-tiba menghampiri liurulan 1137 10 menit kemudian pada saat ini liurulan menatap siaping dengan matanya yang besar merasa marah sekaligus frustrasi dia awalnya mengira siaping berencana mengamuk dan kehilangan kesuciannya dia tidak menyangka iblis luar angkasa tidak akan menyentuhnya tetapi membuang sepotong pakaian aneh menurut iblis luar angkasa pakaian semacam ini disebut congsam di dunia luar bumi liurulan pada awalnya tidak terlalu memperhatikannya memiliki sepotong pakaian saja sudah cukup namun dia baru menyadari betapa memalukannya congsam itu setelah dia memakainya ini karena pakaiannya terlalu ketat dan melengkapi bentuk tubuhnya terlebih lagi sosoknya sangat i dengan lekuk tubuh di sekujur tubuhnya begitu dia memakainya semua lekuk tubuhnya berada di tempat yang tepat dan semua bagian bagus dari tubuhnya terlihat sepenuhnya dia adalah tipe orang yang bisa membuat pria muntah darah lumayan lumayan sepertinya itu cocok untukmu siaping mengukurnya tidak buruk kakiku wajah cantik liurulan memerah dan dia ingin mati karena malu dia ingin menamparkan orang cabul ini bagaimana dia bisa mendesain pakaian yang tidak tahu malu dia bertanya-tanya orang cabul mana yang melakukannya itu jelas dirancang untuk memuaskan hasrat pria perlu diketahui bahwa masyarakat di daratan jiwa darah masih sangat konservatif seperti pada zaman dahulu wanita di daratan ini pada dasarnya hanya akan berpakaian sekencang mungkin biasanya dia hanya mengenakan jubah putih untuk menutupi seluruh tubuhnya dia belum pernah mengenakan pakaian yang tidak tahu malu seperti itu sebelumnya kecuali jika dia adalah seorang wanita profesional yang merayu pria dan menganggap mereka sebagai sebuah profesi untuk apalagi seorang wanita mengenakan pakaian seperti itu apakah kamu punya pakaian lain liurulan menggigit bibirnya dia merasa mengenakan pakaian seperti itu adalah eksekusi di depan umum jika ada orang yang mengenalnya melihatnya mengenakan pakaian ini dia akan kehilangan seluruh martabatnya tidak di dunia kita semua wanita berpakaian seperti ini jika kamu tidak puas kamu hanya bisa memakai tali siap melambaikan tangannya menunjukkan bahwa dia tidak punya pakaian lain liurulan tidak dapat membayangkan bahwa sebagian besar wanita di dunia iblis akan mengenakan pakaian seperti itu bukankah itu berarti wanita di dunia iblis akan berakhir menyedihkan dan semuanya akan diperlakukan seperti itu apalagi yang dia maksud hanya memakai tali bisakah tali dianggap sebagai pakaian bukankah ini hanya sekedar penyangga tapi juga tali kekang untuk mengikat kuda dan anak sapi tunggu mungkinkah iblis tak tahu malu ini berkata bahwa dia akan mengikat wanita astaga ini bukan hanya iblis ini hanyalah iblis jenis yang sangat jahat wajah liurulan semerah tomat saat membayangkan adegan itu kepalanya hampir berasap dia lebih baik mati daripada menjadi seperti itu dia hanya bisa memakai tali atau semacamnya itu lebih memalukan daripada kematian benar saja itu adalah iblis jahat dunia iblis jahat terlalu menakutkan tentu saja jika kamu benar-benar tidak mau kamu tidak perlu memakainya siapin menyentuh dagunya dan memberikan sarannya tidak perlu aku sangat puas dengan gaun ini liurulan menolaknya dengan tegas dibandingkan dengan akhir cerita seperti itu pakaian ini seperti surga dia tidak ingin berakhir seperti itu meskipun dia dipukuli sampai mati benar apakah kamu memiliki seni rahasia mental bisakah kamu mengajariku beberapa diantaranya siapin bertanya dengan rasa ingin tahu dia merasa bahwa karena liurulan adalah orang suci istana jiwa dia secara alami mengetahui banyak teknik rahasia mental di dunia ini jika dia bisa mempelajari beberapa dia pasti akan memiliki beberapa gerakan membunuh lagi faktanya inilah salah satu alasan mengapa dia datang ke benua jiwa darah tentu saja saya tahu teknik rahasia mental tapi saya tidak bisa mengajarkannya kepada siapapun liurulan berkata dengan suara yang dalam bukannya saya tidak ingin mengajari mereka tetapi saya tidak bisa melakukannya bahkan jika saya mau karena teknik rahasia mental kita diperoleh dari istana jiwa untuk mencegah bocornya teknik rahasia setiap orang yang mempelajari teknik rahasia mental akan memasang segel mental di otaknya jika seseorang menginterogasinya mereka akan segera menghancurkan dirinya sendiri dan mati itulah mengapa hingga saat ini teknik rahasia mental benua jiwa darah kita belum bocor siaping mengangguk bahkan dia sempat mencari informasi serupa meskipun tingkat keberhasilan misi ini sangat rendah ada terlalu banyak orang yang memasuki benua jiwa darah seiring berjalannya waktu sebenarnya ada beberapa yang bisa lolos misi tersebut namun meskipun demikian tidak banyak dari mereka yang lulus misi dapat memperoleh teknik rahasia mental dari benua jiwa darah sebelumnya dia bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi sekarang setelah dia mendengar penjelasan liurulan dia mengerti alasannya ternyata ada segel mentalnya pantas saja teknik rahasianya tidak bisa dibocorkan dengan kata lain selama aku bisa pergi ke istana jiwa aku akan bisa mempelajari teknik rahasia mental mata siaping berkedip kamu berpikir untuk menyerang istana jiwa liurulan segera mengetahui niat siaping saya menyarankan anda untuk segera menyerah pada gagasan ini cabang istana jiwa di setiap kota besar dijaga ketat ada juga formasi segel di dalamnya yang diperiksa dengan ketat jika kamu ditemukan kamu akan segera dikepung dan dibunuh oleh segel mental dan jiwamu akan dihancurkan lagi pula warisan dari cabang tersebut tidak dianggap tingkat tinggi teknik rahasia tingkat tinggi yang sebenarnya masih ada di markas istana jiwa namun tempat itu bahkan lebih dijaga ketat oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya dan sekelompok alam kekuatan ilahi petani tempat itu pada dasarnya adalah sarang harimau bahkan dalam perang sebelumnya dengan iblis luar angkasa Allah utama tidak pernah dibobol dia merasa bahwa siaping iblis luar angkasa pada dasarnya mencari kematian dengan membuat desain di aula utama istana jiwa alam kekuatan ilahi siaping mengepalkan tangannya alam pemenuhan dan alam kekuatan ilahi benar-benar berbeda dapat dikatakan bahwa perbedaan antara alam pemenuhan dan alam kekuatan ilahi beberapa kali lebih besar daripada perbedaan antara alam istana ungu dan alam pemenuhan alam pemenuhan hanya perlu menyingkat akal ilahi untuk maju namun di alam kekuatan ilahi seseorang harus memadatkan jimat kekuatan ilahi dan sepenuhnya menguasai kekuatan ilahi dao bela diri untuk menerobos setelah kekuatan ilahi dao bela diri dikuasai baik itu kekuatan ofensif atau defensif itu akan menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebuah konsep kekuatan alam kekuatan ilahi bahkan dapat mengubah dunia dan mempengaruhi alam jika itu adalah seniman bela diri rilem kekuatan ilahi yang kuat dia bahkan bisa mengubah dunia selamanya misalnya seorang seniman bela diri yang menguasai flame divine power dapat membakar gunung dengan satu pukulan dan gunung tersebut tidak akan padam selama seratus tahun legenda mengatakan bahwa ada gunung yang menyala-nyala di kedalaman alam semesta itu adalah nyala api yang dijatuhkan begitu saja oleh orang suci yang berkuasa dan menyala selama ratusan juta tahun tanpa ada tanda-tanda akan padam hingga sekarang ada juga yang menguasai ice divine power dengan satu telapak tangan mereka bisa membekukan seluruh planet bahkan nyala api yang kuat pun tidak dapat melelehkannya dan ia akan tetap berada dalam kondisi es abadi ada monster jurang yang tidur setiap hari nafasnya saja menciptakan badai spasial yang tidak pernah berakhir di alam semesta menghancurkan bintang yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk tanah terlarang yang mutlak 1138 apakah keamanannya seketat itu siaping masih tidak mau menyerah dia merasa mungkin masih ada peluang jika dia bisa menyelinap masuk dia mungkin bisa mendapatkan warisan sol hole tanpa ada yang menyadarinya lagipula tidak banyak teknik berharga seperti keterampilan rahasia mental bahkan difraksi langit dan bumi sekalipun mereka punya masing-masing harganya sangat mahal dan membutuhkan piliin dan yang dalam jumlah besar apa menurutmu sol hole sesederhana itu liurulan berkata dengan nada meremehkan tahukah kamu mengapa olah jiwa masih bisa mengendalikan setiap wilayah meskipun daratan jiwa darah begitu besar tidak ada yang bisa melawan siaping juga menganggapnya aneh daratan jiwa darah memiliki diameter tiga tahun cahaya diameternya mengejutkan dan luas permukaannya luar biasa besar di bumi pada kehidupan masa lalunya mengelola jutaan kilometer persegi adalah tugas yang sulit dia terus-menerus khawatir bahwa kaisar terlalu jauh dan beberapa orang tidak mau mendengarkan perintah sementara itu tempat ini jauh lebih besar dari Tiongkok di kehidupan sebelumnya pada saat yang sama tidak ada pesawat luar angkasa dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk berjalan melalui wilayah kecil terlalu sulit untuk menguasai seluruh benua mengapa siaping bertanya karena formasi teleportasi kata liurulan dengan suara yang dalam itu adalah formasi teleportasi super yang diturunkan dari zaman kuno itu didistribusikan di setiap cabang dan juga terhubung ke Allah utama mereka dapat melakukan perjalanan ke seluruh penjuru dunia dalam sekejap mata jika terjadi sesuatu pada Allah utama cabang-cabang dari seluruh dunia dapat datang membantu mustahil bagi siapapun untuk menjatuhkannya satu persatu jika kamu ingin menghancurkan Allah utama kamu harus bersiap untuk melawan semua ahli di dunia ekspresinya serius tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa menakutkannya soul hall mereka begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun di seluruh daratan jiwa darah yang bisa menandingi mereka baiklah sepertinya tidak mudah untuk mendapatkan skill rahasia dunia ini siaping mengusap dagunya senang sekali kamu mengetahuinya liurulan merasa lega melihat siaping seperti itu dia merasa lega karena akhirnya dia bisa menyingkirkan pikiran jahat iblis itu meskipun dia merasa bahwa iblis luar angkasa akan mendekati kematian dengan memasuki aula jiwa dia memiliki ketakutan yang tidak biasa terhadap iblis luar angkasa karena beberapa alasan jika mereka membiarkan bajingan ini menyerang istana jiwa siapa yang tahu hal besar apa yang akan terjadi bahkan jika keluarganya dibunuh oleh master istana jiwa kota hua ning itu tidak berarti dia membenci seluruh istana jiwa oleh karena itu apapun yang terjadi dia tidak ingin faksi super yang menjaga keseimbangan dunia ini menemui masalah tetapi apa yang istimewa dari seni roh gaib dunia ini siaping bertanya dengan rasa ingin tahu dia ingin tahu lebih banyak tentang perbedaan antara teknik roh gaib di dunia ini dan di dunia luar mendengar ini liurulan tidak berencana menyembunyikannya bagaimanapun siaping hanya ingin tahu apa yang istimewa dari keterampilan rahasia spiritual bahkan jika dia tidak memberitahunya iblis akan mengetahuinya dari tempat lain sebenarnya ada tiga jenis seni pikiran gaib liurulan berkata yang pertama adalah keterampilan rahasia ofensif yang menargetkan jiwa secara langsung ini sangat mendominasi dan bertujuan untuk menghancurkan jiwa makhluk hidup ini juga yang paling banyak dipelajari orang dan juga paling banyak tersebar tipe kedua adalah teknik rahasia tipe ilusi dikatakan bahwa beberapa master tipe ilusi mampu menganggap yang palsu sebagai sesuatu yang nyata dan menyebabkan orang mati dalam mimpinya mereka akan terbunuh tanpa disadari menakutkan namun untuk berhasil mempelajarinya seseorang harus sangat berbakat tidak tidak semua orang bisa mempelajarinya tipe ketiga adalah yang paling langka dan paling menakutkan yaitu teknik rahasia tipe kontrol dia berhenti saat dia berbicara tipe kontrol siaping memandang liurulan itulah yang ku dengar liurulan berkata dikatakan bahwa ada keterampilan rahasia pengendalian pikiran yang kuat di kedalaman Allah jiwa setelah dipelajari seseorang dapat mengendalikan semua makhluk hidup di dunia menjadikan mereka budak dan mengukir tanda spiritual pada mereka mereka akan setia seumur hidup dan tidak akan pernah mengkhianatimu saat tuannya mati semua budaknya juga akan mati ini juga merupakan keterampilan rahasia pengendalian pikiran tingkat tertinggi yang ditinggalkan oleh Dewa jiwa darah daratan leluhur jiwa darah dikatakan bahwa ketika jiwa darah patriark mengamuk di alam semesta dia mengandalkan teknik pengendalian pikiran ini untuk memperbudak pejuang yang kuat satu demi satu membentuk pasukan super yang menyapu alam semesta namun sampai hari ini belum ada seorang pun yang bisa mendapatkan keterampilan rahasia ini itu hanya legenda nada suaranya menyesal apa mata siaping berkedip jika keterampilan rahasia pengendalian pikiran yang bisa mengendalikan seniman bela diri benar-benar ada seberapa mengerikankah blood soul saint itu siapa yang bisa menghentikannya apalagi mereka akan setia dan tidak akan pernah mengkhianatinya ini bahkan lebih mengerikan lagi ya saya pernah mendengar hal ini dari tuan tua kata Corin dikatakan bahwa orang suci jiwa darah terlalu sombong saat itu dia benar-benar memperbudak banyak orang suci satu demi satu menyebabkan kepanikan di alam semesta oleh karena itu beberapa makhluk kuat bertarung dengan blood soul saint pertempuran itu menghancurkan bumi dan banyak orang suci meninggal keberadaan blood soul saint juga tidak diketahui mungkin saja dia terbunuh ini mengungkapkan beberapa informasi yang diketahuinya siaping mengangkat alisnya bukankah mereka mengatakan bahwa dia meninggal setelah memasuki dunia rahasia di alam semesta itulah yang mereka katakan kepada dunia luar tapi saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi bagaimanapun masalah ini ditutup tutupi oleh para suci mereka mungkin ingin menghapus masalah ini sepenuhnya dan menghilang dari sungai panjang sejarah hanya para petinggi yang mengetahui hal ini jangan beritahu orang lain karena ini tabu Corin memperingatkan dia merasa ini adalah hal yang tabu rahasia diantara para suci jika seseorang tidak cukup kuat dan terlibat mereka tidak akan tahu bagaimana mengejak kata kematian jika mereka diincar oleh seorang saint tidak peduli berapa banyak nyawa yang mereka miliki itu tidak akan cukup siaping berpikir keras jika ini benar-benar masalahnya maka banyak kekuatan yang memantau benua jiwa darah sepanjang waktu mungkin bukan hanya untuk batu jiwa mungkin ada orang-orang suci yang ingin mendapatkan keterampilan rahasia tertinggi ini dari orang suci jiwa darah bagaimanapun itu adalah keterampilan mengerikan yang bisa memperbudak orang-orang suci setelah diperoleh bahkan mungkin untuk menyatukan alam semesta jika bukan karena orang suci jiwa darah terlalu sombong dan secara tidak sengaja mengungkap fakta bahwa dia bisa memperbudak orang suci dia mungkin tidak akan mati dan dikepung oleh semua orang suci tentu saja mungkin juga ada orang suci yang berharap bahwa keterampilan rahasia yang menakutkan ini akan hilang jika tidak pasti akan menimbulkan kekacauan di alam semesta terlebih lagi apakah blood soul saint benar-benar mati tidak ada yang tahu apakah sage menakutkan seperti itu masih memiliki trik apapun atau apakah ada cara baginya untuk bangkit kembali siaping tiba-tiba merasa bahwa perairan benua jiwa darah lebih dalam dari yang dia bayangkan 1139 Oh benar liurulan tiba-tiba memikirkan sesuatu dia memandang siaping dan berkata berdasarkan penampilanmu saat ini jika kamu berjalan di sekitar daratan jiwa darah kamu pasti akan ditemukan oleh perlombaan jiwa untuk menghindari kecelakaan saya sarankan anda menyamar meskipun siaping terlihat hampir sama dengan anggota solrace masih ada beberapa perbedaan jika anggota sol palace melihatnya mereka pasti tahu bahwa siaping bukan anggota solrace apa yang akan terjadi kemudian tidak jelas jangan khawatir saya sudah mempertimbangkan hal ini oleh karena itu saya menyiapkan topeng penyamaran terlebih dahulu siaping mengeluarkan topeng yang dia beli dari sekte langit dan bumi itu bisa berubah menjadi kemunculan ras-ras besar di alam semesta tentu saja ini hanyalah topeng penyamaran biasa itu hanya bisa mengubah penampilan seseorang tapi tidak bisa mengubah tubuhnya meski begitu fisik solrace mirip dengan manusia mengubah penampilannya sudah cukup baginya untuk berbaur dengan solrace apa liu rulan terkejut mata indahnya melebar dia melihat siaping mengenakan topeng aneh ini dan langsung berubah menjadi penampilan lain dia benar-benar orang biasa dari solrace jika dia tidak mengetahui penampakan sebenarnya dari iblis luar angkasa ini dia mungkin tidak akan bisa mengetahuinya dia memang iblis luar angkasa dia sebenarnya memiliki teknik yang menakutkan dia menduga pasti ada banyak iblis luar angkasa seperti siaping yang bersembunyi di daratan jiwa darah namun ini bagus setidaknya siaping tidak akan menimbulkan masalah besar dan hubungannya dengan iblis luar angkasa tidak akan terungkap meskipun dia ingin menggunakan siaping untuk membantunya membalas dendam dia tidak ingin menjadi musuh istana jiwa dengan begitu tidak akan ada tempat baginya di daratan jiwa darah ush tiba-tiba terdengar suara gemerisik di sekitar hutan setelah itu terdengar suara dahan patah di saat yang sama ada aura kekerasan yang menutupi di langit hem siaping berbalik dan menyipitkan matanya segera dia melihat binatang buas muncul di kejauhan mereka tampak seperti harimau ganas mereka sangat besar dan tingginya tiga meter tubuh mereka hitam pekat seolah terbuat dari baja ada satu tanduk di kepala mereka sepasang mata vertikal memancarkan kilatan mematikan cakar tajam mereka diletakkan di tanah meninggalkan bekas yang mengejutkan bulu mereka sangat indah mereka pastinya adalah binatang buas apalagi jumlahnya banyak ada 20 hingga 30 orang di alam semesta ada dua jenis monster di dunia tipe pertama adalah binatang iblis mereka memiliki kecerdasan budaya dan warisan mereka bahkan telah membangun negara-negara besar mereka adalah ras super yang tidak kalah dengan ras manusia mereka tidak dapat berkomunikasi dengan ras lain yang disebut binatang iblis tidak memiliki kecerdasan atau lebih tepatnya mereka memiliki kecerdasan yang rendah mereka tidak dapat berkomunikasi dengan ras lain namun semua binatang ini memiliki garis keturunan kuno mereka memiliki tubuh yang kuat dan kemampuan garis keturunan yang mengejutkan kecakapan bertarung mereka tidak lebih lemah dari ras lainnya begitu mereka mengamuk bahkan umat manusia pun akan mewaspadai mereka selain itu jumlahnya banyak dan dapat ditemukan di seluruh alam semesta Oh tidak ini harimau baja bertanduk tunggal binatang iblis mengapa setan jadilah binatang iblis binatang iblis ekspresi liurulan berubah ketika dia melihat binatang buas itu dia langsung tahu bahwa mereka unik di hutan di benua jiwa darah binatang buas ini juga merupakan penguasa benua jiwa darah di hutan purba binatang-binatang ini adalah penguasa sejati ras jiwa binatang adalah yang terbaik di antara binatang buas tubuh mereka lebih keras dari berlian serangan normal seperti geli bagi mereka setiap tahun Ling Ling dan Ling adalah binatang terbaik tubuh mereka lebih keras dari berlian serangan normal seperti geli bagi mereka yang paling menakutkan bagi ras jiwa adalah karena mereka memiliki kecerdasan yang rendah jiwa mereka sangat kejam sehingga serangan mental biasa tidak berguna untuk melawan mereka ini setara dengan menghilangkan setengah dari kekuatan tempur solrace mudah untuk membayangkan ancaman yang mereka berikan terhadap solrace itu adalah pertarungan satu sisi mengaum Ling Ling dan Ling meraung mata mereka dipenuhi keganasan mereka memandang siaping dan liurulan dan meneteskan air liur seolah-olah mereka baru saja melihat makanan lesat keempat anggota badan mereka menginjak tanah dan tubuh mereka bergerak dalam sekejap lubang-lubang besar muncul di tanah dan tubuh besar mereka melesat seperti kilat sepanjang perjalanan ia merobek udara menciptakan ledakan udara dan menciptakan angin kencang yang menyapu ke segala arah pohon demi pohon tersapu angin kencang dan berubah menjadi tumpukan serbuk gergaji dalam sekejap mata mereka sudah berada di depan siaping dan liurulan cakar raksasa mereka seperti pisau mengiris dan mencabik-cabik keduanya tombak penindas setan neraka siaping mengeluarkan tombak penindas setan neraka dengan tubuhnya sebagai pusatnya aura kekerasan dihasilkan seolah-olah aura dewa iblis telah meledak dia mencengkeram tombak penindas iblis neraka dengan erat dan menikamnya ke arah binatang itu lusinan bayangan tombak muncul di udara ujung tombak menghasilkan kekuatan spiral yang berputar terus-menerus dong 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 Ling 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 tombak penindas setan neraka menembus tubuh mereka dengan mudah itu semudah kertas tiba-tiba sejumlah besar darah keluar dari tubuh mereka energi Ki yang kejam menghancurkan setiap bagian tubuh mereka ledakan detik berikutnya tubuh besar mereka jatuh ke tanah menciptakan lubang mata mereka terbuka lebar seolah tidak percaya bahwa mereka dibunuh dengan begitu mudah oleh manusia ini ini liurulan terkejut mereka dikenal sebagai penguasa hutan orang-orang dari ras jiwa harus mengorbankan banyak nyawa untuk membunuh mereka namun mereka dibunuh dengan mudah oleh iblis ini tubuh mereka yang lebih keras dari berlian mudah ditusuk itu adalah pemandangan yang mengejutkan tidak diragukan lagi senjata iblis itu sangat menakutkan itu pastinya adalah senjata iblis dia segera merasa bahwa iblis tidak hanya menakutkan karena kekuatannya sendiri tetapi juga karena mereka memiliki banyak senjata ampuh ini melipat gandakan kekuatan mereka dan membuat mereka tidak terkalahkan bukan binatang yang jahat mereka penuh energi sepertinya kita akan makan malam-malam ini siaping mengusap dagunya dia mengambil ling-ling dan ling-ling dan menempatkannya di spesering miliknya sebagai tempat penyimpanan makanan beberapa hari kemudian siaping dan liurulan menuju tambang batu jiwa sepanjang jalan mereka bertemu banyak binatang buas semuanya unik di daratan jiwa darah namun siaping membunuh mereka satu persatu tak satupun dari mereka yang cocok untuknya luka liurulan juga telah sembuh dia hampir sama baiknya dengan sebelumnya karena konsumsi daging binatang ganas setiap hari kidan darahnya menjadi sangat kuat dan bersinar dia tampak menjadi lebih cantik bagaimanapun daging binatang ganas adalah sumber daya yang sangat berharga di benua jiwa darah bahkan keluarga besar pun tidak bisa mengonsumsinya setiap hari itu sangat bermanfaat bagi tubuh manusia siaping juga merasakan energinya jauh lebih kuat kekuatan di tubuhnya juga meningkat 1140 obat spiritual yang berharga siaping juga tahu bahwa di benua seperti ini harta karunnya pasti tidak terbatas pada batu jiwa ada juga banyak obat spiritual berharga yang tumbuh di sana yang sangat bermanfaat bagi seniman bela diri dalam beberapa hari terakhir dia juga menemukan banyak obat spiritual dalam perjalanannya namun itu hanyalah obat spiritual biasa dengan nilai rata-rata sekarang setelah Corin secara pribadi mengingatkannya jelaslah bahwa pengobatan spiritual itu jelas tidak biasa hem kemana kamu pergi bukankah batu jiwa milikku ke arah ini liurulan segera menyadari bahwa siaping sepertinya telah mengubah arahnya dan tidak bisa tidak mengingatkannya ayo cari obat spiritual dulu kata siaping sosoknya berkedip-kedip saat dia menuju ke arah yang ditunjuk Corin liurulan tidak punya pilihan selain mengikutinya lebih dari 10 menit kemudian siaping dan liurulan tiba di sebuah lembah bahkan sebelum mereka mendekat mereka berdua merasakan bahwa lembah itu dipenuhi dengan aroma obat spiritual yang kaya mereka bahkan merasakan konsentrasi dan ketenangan merasa bahwa lembah itu sangat damai semua kekhawatiran mereka lenyap dan mereka berada dalam keadaan hampa sungguh luar biasa ajaib ya Tuhan ini pis belum ketika siaping dan liurulan memasuki lembah mata indah liurulan membelalak saat melihat obat spiritual tumbuh di tengah lembah dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan jelas mengenali apa itu obat spiritual itu tampak seperti bunga matahari yang tumbuh di tanah memancarkan lingkaran cahaya putih suci yang menyebar dan menutupi seluruh lembah saat itu sepertinya ada banyak binatang buas di sekitar lembah jumlahnya ratusan dan ribuan dalam berbagai bentuk dan ukuran dan semuanya tidak kalah dengan macan baja yang mereka temui sebelumnya mereka melihat sekeliling dengan hati-hati mata mereka dipenuhi kebiadaban dan keserakahan bermandikan cahaya mereka semua berharap bisa melahap bunga ini namun ada terlalu banyak pesaing mereka tidak berani mengambil tindakan apapun saat ini karena takut menjadi sasaran kritik publik jika bertindak gegabuh sekalipun mereka memiliki kecerdasan yang rendah bukan berarti mereka tidak memiliki naluri krisis apa itu bunga perdamaian siaping bertanya dia tahu bahwa pengobatan spiritual ini sungguh luar biasa jika tidak demikian mengapa begitu banyak binatang buas muncul di sekitar lembah dan menimbulkan perkelahian pisblum adalah obat spiritual yang sangat berharga di benua jiwa darah hanya petinggi istana jiwa yang memenuhi syarat untuk memilikinya aku pernah mendengarnya sebelumnya tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya liurulan berkata dikatakan bahwa mengonsumsi pisblum memiliki efek menenangkan pikiran dan menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu sehingga seseorang dapat memasuki kondisi pencerahan dengan lebih mudah lebih jauh lagi ini dapat meningkatkan energi jiwa seseorang meningkatkan bakat dan meningkatkan kekuatan sihir seseorang satu bunga pisblum bernilai sama dengan sebuah kota dia juga sangat bersemangat dia tidak menyangka akan menemukan pisblum di tempat terpencil seperti itu jika dia bisa mendapatkan ramuan roh ini kekuatannya pasti akan meningkat pesat mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk naik ke alam Transcendent dan membalas dendam bagaimanapun penguasa istana jiwa kota huaning hanyalah seorang kultifator tahap awal alam kekuatan ilahi dia hanya berjarak satu wilayah darinya bagus sekali kalau begitu mari kita singkirkan semua binatang buas ini dan rebut bunga perdamaian siaping sangat puas dan segera mulai bekerja apa mendengar itu liurulan ketakutan setengah mati apakah iblis mesum ini tahu apa yang sedang terjadi ratusan dan ribuan binatang mengelilingi lembah dan bahaya mengintai dimana-mana dalam situasi seperti ini iblis mesum ini masih ingin merebut bunga perdamaian apakah dia tidak takut dikepung dan dipukuli sampai mati oleh binatang buas ini dia merasa iblis ini bisa dibilang orang gila tipe yang tidak ingin hidup lagi namun sebelum dia bisa mengatakan apapun siaping sudah mulai bergerak teknik rahasia spiritual segel adamantin singa siaping membentuk segel dengan kedua tangannya dan kekuatan kesadarannya melonjak seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya kemasan seolah-olah seekor singa dewa muncul di belakangnya melihat ke bawah dari atas mengaum segera singa dewa itu mengaum ke langit dan gelombang spiritualnya memadat cahaya kemasan menyebar ke segala arah menutupi seluruh lembah aduh liurulan langsung tergerak kepalanya terasa seperti akan terbelah seolah serangan spiritual akan merobek otaknya dia mundur terus-menerus menghindari jangkauan serangan gelombang spiritual namun binatang buas lainnya tidak dapat melarikan diri begitu cepat dan mereka langsung terluka parah peng peng dalam sekejap mata binatang yang lebih lemah terjatuh ke tanah jiwa mereka hancur tubuh mereka berubah menjadi cangkang kosong dan mata mereka kehilangan kilau bahkan bebatuan di tanah pun terpengaruh oleh serangan spiritual tersebut retakan yang mengejutkan muncul pada mereka dan bebatuan yang lebih lemah terguncang hingga menjadi gila jauh dari sana pohon-pohon besar mulai berderak dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana seolah-olah tersapu badai tidak mungkin teknik rahasia spiritual macam apa ini ini sangat terkejam dan tak terhentikan ini seperti singa dewa yang telah turun mungkinkah itu teknik yang sebanding dengan teknik rahasia istana jiwa liurulan terkejut dia tidak menyangka akan melihat teknik rahasia spiritual yang tidak kalah dengan istana jiwa dari iblis jahat ia memiliki kekuatan yang tidak dapat dihentikan hanya dengan satu serangan sebagian besar binatang di lembah itu terguncang sampai mati meskipun binatang lain dengan kekuatan spiritual yang kuat tidak mati mereka terguncang hingga mengalami disorientasi mereka bergoyang dan mengeluarkan darah dari lubangnya ini adalah teror serangan rohani tidak peduli seberapa kuat tubuh seseorang meskipun lebih keras dari berlian itu tidak berguna jika seseorang tidak bisa memblokirnya mereka akan mati kalian semua jadilah makananku siaping menyerang lagi dan lagi membunuh mereka semua sejak dia membangunkan perut gagak emas neraka kebutuhannya akan makanan meningkat pesat dia terutama mendambakan makanan yang penuh energi ini membuatnya menjadi pelahap seperti pelahap oleh karena itu binatang binatang ini adalah makanan yang baik baginya makan satu sama dengan meminum pil itu bisa mempercepat budidayanya dan meningkatkan kekuatan sihirnya sekitar selusin menit kemudian semua binatang di lembah itu terbunuh mereka menumpuk di sebuah gunung kecil itu adalah pemandangan yang menakjubkan dan lembah itu dipenuhi dengan bau darah yang kental suara mendesing siaping mengambil tindakan dan dengan cepat menyimpan binatang itu ke dalam space ring miliknya sebagai makanan ini gila liurulan mati rasa dia merasakan bahwa dunia seni bela diri iblis jahat sama dengan miliknya itu hanya di alam pemenuhan dan itu bahkan pada tahap awal namun kekuatan tempurnya luar biasa kuat sulit dipercaya bahwa dia bisa mengalahkan musuh rilem pemenuhan yang kuat benar ada juga bunga perdamaian siaping berjalan mendekat ingin memetik bunga perdamaian juga dan mengambilnya sendiri berhenti tinggalkan bunga perdamaian saat itu teriakan datang dari jauh suara mendesing dalam sekejap mata panah menakutkan berputar mengarah ke kepala siaping seperti kilat itu dipenuhi dengan niat membunuh Huff selamat menikmati